Intro Halo Diablos, Ahlan wasahlan dan kita kembali lagi di pagelaran tanpa arah Sebuah pagelaran tanpa navigasi tapi dengan pembahasan topik yang presisi serta masturbatif Oke, sebelum kita ke pembahasan yang topik yang mutakhir dan aktual Saya terlebih dahulu akan memperkenalkan kedua narasumber Oke, di sebelah kanan saya, Ebel, si manusia kura-kura Manusia kura-kura dan mutan blimbing mulu Setelah sebelah kiri saya, Kak Nia Halo, Kak Nia Peranakan ibu dan bapaknya sendiri Oke, seperti biasa sebelum kita membicarakan atau mendebatkan topik yang akan kita bahas kali ini Terlebih dahulu mari kita di dalam hati untuk melantunkan lirik kuli bangunan, himne kuli bangunan Indonesia Oke, 3, 2, 1 Gak kuat, gak kuat, gak kuat Di dalam hati Oke, dalam hati Selesai Ya Topik yang akan kita bahas kali ini adalah Kesurupan masal Apakah benar terjadi dilihat secara sains? Oke Menurut Sebelah kanan saya, Saudara Ebel Kesurupan masal Yang selama ini udah terjadi dan bahkan banyak videonya yang beredar atau tersebar Apakah benar adanya? Benar Kenapa? Saya mau mengutarkan itu benar karena Di kampung saya pernah ada orang kesurupan Dia cuma kencing dan tiba-tiba dia kesurupan Naruto Ada yang kesurupan Rocky Gerung Begitu? Iya Dia cuma kencing doang, tiba-tiba dia lari berkenjang-kenjang Berkenjang-kenjang Dan ada yang tiba-tiba di orangnya biasa aja tiba-tiba dia berkencing Dan sosok dia berubah jadi Rocky Gerung, pintar dia Oke Kenyan kencing Agak mengelus dada ya Dapat anda Oke Kak Kani Tapi itu benar Tapi itu benar Ada orang kesurupan Bentar Oke Cukup ya Saya beralih ke narasumber Oke Selanjutnya Kak Kani Apakah benar Dan apakah mungkin seorang manusia atau warga Misalnya berkumpul gitu kan Ada yang kesurupan Rocky Gerung Bahkan ada yang kesurupan Naruto Menurut Kak Kani sendiri Ya kalau ngomong mungkin atau nggak sih kemungkinan selalu ada ya Jadi semua ya mungkin mungkin aja Cuman Tapi kalau disimpulin kayak oh pasti gitu Nah justru ada kemungkinan lainnya gitu Biasanya kan langsung disimpulinnya oh itu misalnya tadi kerasukan arwahnya Rocky Gerung gitu ya Iya Tapi ada alternatif lain padahal gitu Mungkin aja misalnya itu fenomena psikologis gitu Padahal Rocky Gerung itu masih bernafas Mungkin dia ngefans banget sama Rocky Gerung atau gimana nih orang ini Terus akhirnya pada saat dia histeria yang keluar auranya Rocky Gerung gitu Di dianya Oke Gitu bisa juga kayak gitu Tidak diprediksi kalau Kak Kani ternyata malah mendukung pendapat anda ya Aku kira Kak Kani membelokkan itu Tapi saya ini tidak percaya sih bahwa ada juga Annet lagi percaya kenapa berubah berubah Saya tidak percaya Saya tidak percaya Masa orang bisa keserupan Oke Saya gak percaya Anda cepet sekali pendapatnya berubah Ya iyalah Kenapa tidak percaya Ya karena menurut saya itu cuma tahayul Itu cuma berating doang Dia pengen masuk film dan tiba-tiba dia berubah jadi keserupan Kan gak harus pengen masuk film Ya siapa tau Contohnya Hamzahas Bro Lanjutkan Hamzahas Hamzahas Pengen masuk, pengen main film Lalu dia keserupan Keserupan Biar dia main film Udin sedunia Udin sedunia itu mah keserupan itu Oh yang dulu sempet viral itu Iya Dia sebenernya yang kemarin itu Dia viral itu sebenernya dia keserupan Pengen masuk TV Pengen, ya keserupan untuk bertesting buat masuk TV Gitu Bukan karena skill dia Tapi karena keserupan Gak Gak Bayangin Di Amerika Ada sekitar 2000 warga Oke itu menurut data yang anda Iya 2000 warga itu dia tiba-tiba keserupan Oke Dan keserupannya itu beda-beda Oke Ada keserupan Tiba-tiba dia Sakau 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 gitu Ini 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 mah Cuma keserupan Gara-gara gak ada narkobi doang Buat narkobi Sehingga dia beropor-oporan seperti itu Oke Orang-orang beranggapan bahwa dia Keserupan karena setan ini Kedunggu gedung ini Oke Padahal dia itu ber-acting untuk biar mendapatkan Harta Donodini Dini Donodini Iya Dini Pernikahan Dini yang waktu itu dulu Kenapa mau nikah Oke Harta dia Harta dia diambil Gitu Oke baik Itu kalau Itu terjadi di Amerika Amerika 2000 Apakah di Bangladesh Atau di Nepal Keserupannya akan berbeda Apakah Cenderung kalau di India Itu Warga-warga disana itu pernah keserupan Dia langsung keserupan Jadi Ada orang yang tiba-tiba membuang Makanan Tanpa sengaja Tiba-tiba dia keserupan makanan Namanya makanan roti Roti singgah sana Gak ada Gak ada roti singgah sana Di Bangladesh Gak Gak Roti yang sambarnya itu menerai kan Hmm Ada juga Gak ada Intinya gue Kalau keserupan mah gue percaya Oke Baiklah Kak Kania Apakah keserupan itu Emang Kayak Berasal dari arwah manusia Apakah bisa dari benda-benda Atau pohon Bahkan tadi makanan Seperti roti tadi Iya Itu kan justru itu Itu kan yang di Yang dipercaya banyak orang kan Kayak gitu Maksudnya Kemasukan arwah Atau apalah itu ya Iya Iya Ya tapi sebenernya ada kemungkinan Penjelasan lainnya gitu Secara ilmiah Secara sains Iya makanya Itu cuman Apa bukan cuman sih Tapi kayak Sebuah Kondisi psikologis gitu Jadi kayak Orang mengalami Mungkin Mental breakdown Atau histeria Kadang-kadang histeria itu kayak Gak tau tiba-tiba dia Ini aja mengalami episode Manik episode Jadi kayak Ya semacam gangguan ya Psikologis gitu Terus akhirnya jadi berperilaku yang Seperti kayak orang keserupan Iya Nah terus suka di Ya jadinya di asosiasikannya ke Kemasukan setan gitu Padahal mungkin aja dia Mengalami suatu gangguan psikologis Yang Perlu ditangani gitu Kayak gitu sih Atau bahkan bisa Jadi enggak sih Kalau misalnya Ada kan Di satu sekolah Biasanya itu Sebelum ulangan Itu Siswa-siswanya tiba-tiba Keserupan gitu Biar Tidak Jadi ulangan Ya atau dia secara gak Nah atau secara gak Sengaja Ya bisa aja secara sengaja Kayak tadi Abel bilang Misalnya Oh sengaja nih buat Apalah gitu Tadi ada unsur-unsur Tujuan ya Pengen dapet uang Atau pengen dapet Peran di TV Atau apa itu mungkin aja Tapi mungkin juga secara gak sengaja Jadi kayak misalnya Tadi dia mau ujian Terus stress banget nih Mau ujian itu Akhirnya jadi mengalami Fenomena psikologis gitu Yang bikin dia Ya manik Terus akhirnya kelihatannya Kayak keserupan gitu Tapi apa mungkin Di daerah kampung saya Itu ada warga tiba-tiba Keserupannya Dan dia tiba-tiba pengen Keserupannya tuh Keserupannya tuh Keserupan dagadu Saya inget pusing Saya ngeliat itu pusing Itu kaos bro Ada Dagadu bro Keserupan kaos Itu merkaos Sebenernya kaos Tapi dia pengen keserupan itu Iya dagadu 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 Warga-warga kan Dagadu kan Kasian kan warga-warga Orang keserupan Kaos Dia tuh Melambai-lambai Badannya Lemes kayak kaos Kayak Ini bukan secara ilmiah Ini secara biologi Dan secara buku Tafsiran saya If this thing of thought Pernah kita tegak Komplim Ada bahasa apa? Ada itu di buku tafsiran saya Itu mengatakan bahwa Orang keserupan itu Mempunyai tujuh bagian Yang pertama Yang pertama Dia pura-pura keserupan Kedua Dia ingin keserupan Sama Yang ketiga Dia pengen belajar keserupan Keempat Pengen-pengen banget keserupan Ketujuh Hanya untuk keserupan Jadi kesimpulannya adalah Mereka pengen keserupan Apakah keserupan itu Emang ada niat Atau emang terjadi begitu saja Misalnya Seperti tadi yang saya coba Bukan anak sekolah Biar tidak terjadi Ada Pulangan Tiba-tiba Ada yang niatnya pengen Pengkali-peng sama temen-temannya Ayo Kita keserupan Biar tidak jadi wien Sebenarnya menurut gue Keserupan itu Maafkan ini Ini Kayaknya Doa mata sih Saya pengen ngomong sama Ketanya Ketanya Saya mau ngomong dulu Keserupan itu Ada yang namanya Orang yang pengen Mencari gini Oke Bikin orang jadi kaya Hayat Terus Terus Kita diam aja Saya pengen diam aja Oke Terus Saya pengen memperjelas lebih detail ya Kenannya Pertanyaan anda tadi apa? Jangan berbelit-belit sama saya Enggak Apakah Keserupan itu bisa direncanakan Bisa memang terjadi begitu saja secara alami Ada secara alami Ada juga secara yang dibuat-buat Oke Contoh dibuat-buat itu adalah Ada orang kaya Oke Tiba-tiba Tiba-tiba Yang satunya miskin Dia pengen jadi kaya Mendatangin orang pintar Bikin dia hancur Bikin dia keserupan Sehingga dia keserupan Sampai mati Sampai dikubur Sampai dia jadi mayat Pun masih Kemudian Itu ada Itu ada di Neval Hm? Di Real Madrid kalau gak salah Ada bro Ada bro Ada bro Sampai bro Ada bro Ini di Spanyol as you Ada Ah, oke Oke, Kak Kania Bisa gak sih Kalau kesurupan itu Diminimalisir gitu Biar tidak Kan banyak video-video Yang udah beredar itu Selalu ada aja kesurupan Kira-kira ada gak Yang Hal atau apapun itu Yang bisa mencegah Perjadinya kesurupan itu Nah, mungkin bisa mulai dari situ ya Mungkin kalau Semakin banyak orang yang Gak percaya itu Mungkin jadinya hal itu gak menghasilkan manfaat lagi Kan kayak tadi contohnya Misalnya gara-gara orang percaya Ini karena Misalnya ini suatu fenomena yang gimana Yang luar biasa Terus jadinya mungkin bisa menghasilkan manfaat-manfaat Kayak itu jadi Bisa memberikan ketenaran Misalnya Atau memberikan Financial incentive Yang dapet uang mungkin Gara-gara diwawancara Atau dipanggil ke TV Atau yang lain-lain misalnya Nah, tapi kalau misalnya suatu tindakan itu Gak ada insentifnya lagi Maksudnya gak ada manfaatnya lagi Kalau dia ngelakuin itu Nah, mungkin bisa jadi berkurang ya Yang pura-pura gitu Nah, tinggal tersisa Dia gak dapet perhatian Misalnya kayak ujian tadi Oh, kalau anak-anak kesurupan Jadi gak jadi ujian Misalnya gitu Akhirnya jadi pada pengen kesurupan Gitu gak sih Nah, tapi kalau misalnya setiap ada yang kesurupan Gak ngaruh Ujiannya cuma di reschedule doang Atau jadi TikTok Kesurupan TikTok bisa Biar FJP Kita melakukan kesurupan Boleh itu bro Kenapa? Biar kita viral FJP Dengan kesurupan Dengan kesurupan Gak ada cara lain Gak ada cara lain Kesurupan Itu bisa menghasilkan duit juga Kita bisa berpura-pura sama orang Ketika kita naik pesawat Kita gak punya tiket Berapa-berapa aja kesurupan Kenapa? Kesurupan apa? Ini sebelum naik pesawat Apa setelah di atas? Setelah di atas Tinggal dilempar Iya, itu tujuannya Dia belajar terjem payung disitu Kesurupan tapi niat ya? Iya Bawa Ini apa? Taz Itu Baju taekwondo Semua Apain Biar di udara dia belajar taekwondo Kesurupan taekwondo Gak ada Kesurupan SEGA Kesurupan Playtacen Kenapa? Beran-beran Dari tadi Beran-beran terus Oke Kesurupan Tantowiahnya Biar bintar loh Biar bintar loh Tiba-tiba Dia kesurupan terus Ngasih kuis ke orang-orang Atau nyanyi lagu country Gitu tiba-tiba Kesurupan Tantowiahnya Boleh juga Ada usul gak kesurupan Kesurupan apa ya Pak? Biar kita tuh Biar dapet atensi dari orang-orang Selain kesurupan Tantowiahnya Tadi Kesurupan Supaya dapet atensi Iya Kesurupan Coki Pardede Boleh tuh bro Kesurupan Coki Pardede Tiga Dua Satu Setelah Dengar bunyi Ini Anda akan Kesurupan Coki Pardede Apa itu? Ada bro Foto Coki ini Kena cocok Tuh Gue gak bisa bahasa Coki bro Tiga dua Satu Kesurupan Coki Pardede Coba Coki Pardede Tidak Tidak Sama ada malah Tidak Sumber Bro Oke Kita di penghujung Perdebatan ini Di pegeliran tanpa arah ini Metskang Seluruh Indonesia Mohon Apa ya Oke kita langsung Kesimpulan aja Mau Kesurupan Tujuannya apapun Terserah Mau FJP Atau mau Main film tadi Boleh Sasa aja Kesurupan Tantowi Yahya Tadi Jangan lupa Boleh Kesurupan Tantowi Yahya Boleh juga Asal itu menghibur Rekan-rekan kalian yang lain Selama itu tidak Mengakibatkan kerusakan Atau Kalian ada yang kesurupan Tapi sambil menebang pohon Kesurupan Itu kasih kesurupan Uut Pamatkesari Ngobor Kayak gimana Benih dulu Ayo biar Oh gitu Itu bukan Uut Pamatkesari Itu apa Itu Uut Pancal Pinang Angkali Pinang Bukan Uut Pancal Pinang ada baru Ya Kesurupan Memang tidak bisa dipunggiri Terjadi di Di sekitar kita Tapi secara ini Mau Contra atau pro Terserah kalian Kembali ke masing-masing Jadi Kalau Emang Kalian dari detik ini Diniatkan untuk kesurupan Silahkan Atau Kalian Di bawah Video Kita ini Cantungkan link Video kalian Lagi kesurupan Nanti ada Give away Dari Ebel pribadi Bagi kesurupan Yang paling Realistis Dan paling Niat Akan Mendapatkan Baju Tanpa arah Satu-satu Oke Tapi Pelengannya doang Ya Akan dapatkan 50 ribu rupiah Buat 3 orang permenang Yang kesurupannya Paling Niat Dan paling bagus Cantungkan link Video kalian Kesurupan Di Bawah video Tanpa arah Episode ini Oke Terima kasih Apa perhatiannya Matchkan sekalian Buta segera Ciao Ciao Keluar Ente siapa Saya terintar muslim Anda Saya adalah Tanto Wiaya Ketemu lagi bersama saya Tanto Wiaya Di acara Kuis 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!